Hai Sobat Mikrotik, kembali lagi di channel youtube Mikrotik Indonesia dan selamat datang bagi sobat-sobat lain yang pertama kali mampir di channel ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan 2 server radius di 1 server hotspot jika teman-teman merasakan silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru Radius merupakan service triple A yaitu Authentication, Authorization, dan Accounting secara default ketika kita menggunakan service hotspot dengan user manager kita menggunakan 1 service radius yaitu user manager untuk melakukan triple A tersebut bisa tidak kita menggunakan lebih dari 1 user manager atau lebih dari 1 radius? jawabannya adalah bisa mungkin contoh kasusnya seperti ini ketika saya menggunakan routerboard level 4, saya menggunakan user manager saya hanya memiliki 20 user aktif secara bersamaan, tidak bisa lebih bagaimana kalau user aktif saya ingin lebih dari 20? opsi nya adalah 1 yaitu upgrade lisensi, yang kedua adalah ganti router ke lisensi yang lebih tinggi dan yang ketiga adalah nambah router, nambah radius server kita akan coba opsi yang ketiga ini, menambah radius server di hotspot jadi nantinya hotspot kita menggunakan 2 radius server atau 2 user manager kalian juga bisa menggunakan radius server lain selain user manager oke, jadi kita lihat dulu topologi yang akan saya gunakan jadi disini ada 2 router RB751 dengan lisensi level 4 yang hanya bisa menampung 20 user aktif di user manager nya kemudian disebelahnya ada RB951 yang juga sama-sama level 4 kemudian di RB751 ini saya gunakan sebagai hotspot server nya dan sebagai user manager yang pertama di ether1 ini terhubung ke internet, jadi sumber internet nya lewat ether1 kemudian di ether2 ini terhubung ke RB951 kemudian di ether3 ini terhubung ke laptop saya, LAN biasa dan ether4 nanti saya akan gunakan untuk melakukan pengetesan hotspot nya langsung saja kita cek dalamnya, kita cek di konfigurasinya ini saya sudah remote router 1 jadi di router 1 ini sudah saya lakukan basic config atau konfigurasi dasar jadi bagi teman-teman yang belum melakukan konfigurasi atau router nya ini masih fresh, habis direset atau habis beli silahkan teman-teman konfigurasi dasar terlebih dahulu untuk tutorialnya bisa cek di kolom deskripsi kemudian di router 1 juga sudah saya lakukan konfigurasi hotspot jadi bagi teman-teman yang belum dikonfigurasi hotspot silahkan dikonfigurasi hotspot dulu untuk link tutorial juga bisa di cek di kolom deskripsi kita lihat di router 1 ini di IP address dari internet kita mendapatkan IP 192.168.73.252 itu dari internet saya menggunakan DHCP kemudian di ether2 nya saya menggunakan IP 10.211.0.1.30 berarti IP dari router saya yang kedua yang Rb951 itu 10.211.0.2 kita coba lihat di netboard ini adalah router saya yang kedua 10.211.0.2 kita coba ping bisa sudah bisa berkomunikasi kemudian disini ada IP 10.211.1.1 itu untuk hotspot nya yang saya pasang di ether4 kemudian untuk LAN untuk laptop saya menggunakan 10.211.0.1 ini hanya akan untuk konfigurasi user managernya kita cek konfigurasi hotspot nya kita lihat di IP hotspot disini saya sudah melakukan hotspot setup saya sudah menambahkan server hotspot kemudian untuk menggunakan Radius kita bisa cek di server profile nya kita klik 2 kali tentunya di tab Radius ini kita harus aktifkan Use Radius dengan seperti ini kita sudah bisa menggunakan Radius bagaimana jika kita ingin menggunakan 2 server Radius kita pergi ke login disini ada opsi Split User Domain disini kita aktifkan Domain ini akan kita gunakan di server Radius nya nanti jadi server Radius kita akan diberikan nama Radius 1, Radius 2, Server 1, Server 2, atau terserah teman-teman kita bisa aktifkan Split User Domain kemudian klik OK sebelum kita konfigurasikan Radius di Router sebelum kita tambahkan Radius di Router ini kita konfigurasikan dulu Server Radius yang akan kita gunakan kita konfigurasikan dulu User Manager yang akan kita gunakan pertama kita akan konfigurasikan User Manager yang pertama yaitu di Router sendiri di Router yang menjalankan hotspot itu kita akan akses melewati browser kita akan akses ke IP 10.210.0.1.userman kemudian jangan lupa login dulu kita harus menambahkan Router atau NAS untuk Radius itu sendiri kita tambahkan di menu Router ini kita pergi ke tab Router kita tambahkan baru namanya apa? ini terserah teman-teman misalkan Router saya kemudian untuk IP address-nya bisa diisi IP address dari Router itu sendiri misalkan 10.210.0.1 kita isi juga Search Secret-nya 123 kita tambahkan kemudian kita juga perlu menganfigurasi User Manager yang kedua yang ada di Router ini yang ada di Router ini sebagai Radius Server kedua kita juga akan akses melalui browser kita akan akses IP 10.210.0.2.userman kita login dulu kemudian kita pergi ke tab Router kita tambah baru di nama juga terserah teman-teman mau diisi apa misalkan Router saya kemudian jangan lupa untuk IP address-nya adalah IP Router 1 Router utamanya yaitu 10.211.0.1 dan isikan Search Secret-nya misalkan 123 kita tambah jadi kita sudah menambahkan Router atau menambahkan NAS di masing-masing User Manager atau masing-masing Radius-nya kemudian kita bisa konfigurasi Router-nya di menu Radius ini kalian tambahkan baru kemudian untuk Service-nya kita pilih Hotspot karena kita akan mencoba di Hotspot kita pilih Hotspot kemudian disini ada parameter Domain Domain ini digunakan untuk menamai atau memberi nama Radius Server misalkan ini bisa dikasih nama Server1 jadi untuk Radius ini Radius Router pertama kita kasih nama Server1 kemudian kita isi address-nya 10.210.0.1 kemudian Secret-nya 123 kita OK kemudian kita tambahkan lagi untuk Radius Server-nya kita pilih Hotspot untuk Service-nya kemudian untuk Domain-nya untuk Namanya itu dibedakan yang tadi sudah kita kasih nama Server1 kemudian yang kedua yang RB951 ini mungkin bisa kita kasih nama Manis misalnya jadi namanya ini terserah teman-teman yang penting jangan sama kemudian address-nya tadi 10.211.0.2 kita pastikan lagi kita cek IP Negbar 10.211.0.2 kemudian Share Secret-nya apa? 123 kemudian kita OK kemudian kita bisa membuat user untuk melakukan pengetesan disini saya membuat profile dulu pertama di Userman yang pertama kita bikin profile kita tambah baru misalkan tes kita buat kemudian limitasi juga kita buat baru kemudian kita tambah limitasi kemudian save profile setelah kita memiliki profile kita tambahkan user baru untuk mencoba kita tambah add1 misalkan kita kasih nama Rahma password-nya 123 menggunakan profile tes kita tambah baru kemudian di Usermanager yang kedua atau Radioserver yang kedua kita juga tambahkan user tentunya kita bikin profile dulu kita kasih nama tes dan juga limitasi dan juga limitasi kemudian kita tambahkan limitasi kita add dan kita save profile setelah kita membuat profile di Usermanager yang kedua kita juga akan menambahkan user di Usermanager yang kedua ini kita kasih nama yang beda misalkan man password-nya 123 kita add untuk melakukan pengujian saya akan pindahkan ether3 saya ke ether4 ini adalah kabel yang menuju ke laptop saya kita pindah dulu kemudian seharusnya saya bisa membuka login page dari hotspot yang sudah saya siapkan tadi ini adalah login page-nya masih default kita coba untuk Userman yang pertama itu menggunakan nama Rahma kita set di Userman-nya ini Rahma kemudian untuk password-nya 123 kalau seperti ini kita tidak bisa login kita coba ya kita tidak bisa login harusnya bagaimana? harusnya kita tambahkan embel-embel kemudian nama domain radius-nya tadi kita menggunakan add-server-1 kita kasih password-123 jadi kita login-nya seperti ini rahma-add nama domain-nya atau server-1 kemudian kita connect disini bisa kita sudah login ke hotspot-nya kemudian kita bisa cek di router-nya kita buka Winbox lagi kemudian kita buka IP kemudian hotspot dan di tab aktif disini ada 1 user yang aktif yaitu user-nya Rahma dia menggunakan radius ada tanda R dan disini ada parameter domain-nya server-1 berarti si Rahma ini dia login menggunakan radius-server-1 kemudian kita coba yang kedua user-manager yang kedua kita log out dulu kemudian login lagi tadi tadi kita menggunakan username man yang di server-2 ini dia radius-nya menggunakan add-nya nama domain-nya tadi manis man-add-manis jadi user ini namanya man dia ada di radius-manis kemudian kita password-nya 123 kita connect kita juga sudah bisa terhubung kita sudah login ke hotspot-nya kita bisa cek di hotspot-aktif disini domain-nya menggunakan manis kemudian di hotspot-server-profile tadi kita juga melihat ada yang namanya default domain nah fungsinya apa? default domain ini bisa kita atur ke domain radius yang utama jadi nantinya si pengguna hotspot yang melakukan login itu tidak perlu menuliskan embel-embel add domain-nya misalkan default domain disini saya kasih nama server-1 berarti pengguna yang menggunakan radius-server-1 itu tidak perlu menuliskan domain-nya di login page kita coba, kita log out dulu tadi yang server-1 username-nya adalah rahma kita coba login password-nya 123 ini bisa berbeda dengan sebelum kita menentukan default domain tadi ketika kita menuliskan user-rahma maka dia tidak bisa login kita harus menuliskan embel-embel add domain-nya server-1 tetapi ketika kita akan login ke radius yang kedua yang tadi nama domain-nya itu manis kita tetap harus menuliskan man-add-manis 1,2,3 ini bisa karena dia memang bukan default-nya jadi yang tidak perlu menuliskan domain-nya adalah yang menjadi default domain-nya di radius-nya sampai saat ini kita sudah berhasil menganfigurasikan hotspot server dengan 2 server radius mungkin kalian bisa menambahkan beberapa radius server lain atau mikrotik user-manager lain atau mungkin bahkan kalian bisa menggunakan radius server lain tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di lapangan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru komentar jika ada pertanyaan like dan share agar video ini bermanfaat bagi yang lain terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax